Dalam persidangan saksi Chong Jiofung alias Afung, teknisi CCTV yang diminta terdakwa AKP Irfan Widianto mengganti DVR CCTV di Kompleks Pori Ren 3 sempat lupa apakah Irfan mengirimkan print screen bukti resi pembayaran jasa sebesar 3.550.000 rupiah kepadanya. Hakim mempertanyakan bukti transfer yang diterima Afung karena bukan atas nama Irfan Widianto, melainkan Indra Wijaya. Tolong Pak cek, ya sudah masuk apa belum? Saya cek langsung ke MB&G. Nah baik, pada waktu itu dikirim enggak resi pembayarannya di WA kan enggak kepada saudara? Di screenshot enggak kepada saudara? Tidak ada. Hah? Tunggu. Bukti pembayarannya? Di screenshot enggak kepada saudara? Saya lupa yang mulia nih. Iya jangan, kalau pas ditanya seperti itu terus padahal lupa. Nih, nomor 16. Sepertinya ada kali Pak Mulia. Ada? Kalau ada pertanyaannya adalah apakah nomor telepon yang mengirimkan screenshot kepada saudara masih nomor telepon yang saudara dihubungi? Saudara Irfan? Iya. Iya, benar. Kalau bisa muncul, ya pengirimnya bukan nama si Irfan, tapi nama Indra Wijaya, padahal handphone yang sama. Nah itu jadi pertanyaan jadinya kan? Ini kan intinya... Ya kalau saudara intinya terima bayaran kan sudah. Iya. Jadi saya melakukan transaksi pembayaran itu, ya jumlah sekian, customer saya membayar saya dengan tas nama online, ya saya tidak terlalu perhatikan, karena yang penting nilai sama. Gitu. Gitu ya? Ya yang menyampaikan dasar dari Irfan, ya oke. Baik mulia. Baik mulia.